Sementara itu pemirsa polisi menangkap pelaku penjualan anak di bawah umur. Korban merupakan siswi SMP yang dijadikan pekerja seks komersial. Inilah detik-detik penangkapan dua pelaku penjualan anak di bawah umur yang ditangkap saat reskim Polores Pandegelang di kediamannya di wilayah kecamatan Sobang, kebupaten Pandegelang, Banten. Kedua pelaku bernama Bacong alias BC dan Amat Idris alias AI ditangkap setelah adanya dua laporan dugaan penjualan anak di bawah umur dari orang tua korban. Korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP mengenal pelaku di media sosial. Korban dan pelaku bertemu dan sempat makan malam bersama. Usai makan, korban diajak ke tempat karaoke dan dicekoki minuman keras. Usai tak sadarkan diri korban dijadikan PSK dan sempat dua kali melayani pria hidung belang dengan tarif 300 ribu rupiah per sekali kencan. Pekerja seks komersial di mana modusnya pelaku ini awalnya mengajak kedua korban berkenalan melalui jittering sosial kemudian ketemuan diajak makan lalu diajak ke tempat karaoke. Kemudian dari situ korban dicekoki minuman keras dan saat itu korban dipaksa untuk melakukan melayani ya melayani sebagai pekerja seks komersial dan dibayar dengan 300 ribu rupiah. Polisi masih memeriksa secara intensif apakah masih ada korban-korban lainnya. Atas perbuatannya kedua pelaku terjerat Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan rancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pandegelang, Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan.